Kenapa toilet di gerbong-gerbong kereta api itu langsung jatuh ke tanah? Ini kan gak boleh. Dulu kita mewarisi dari Belanda, itu juga begitu. Padahal tahun 30-an di Belanda sendiri tidak ada. Semua toiletnya sudah ada tempatnya. Masa ini sesama anak bangsa kayak begini? Itu kan kalau buang kotoran kan nyebar. Kalau kecepatannya tinggi. Iya kan? Nah, tahu apa? Direktur teknik saya pertama ngomongnya. Pak, kan penumpangnya banyak masa bisa. Loh, Boeing itu jumpa 7 tahun 60-an terbang bawa 450 orang. Toiletnya juga gak pelung lap gitu kan? Ini saya pikir ini apa karena sekolahnya terlalu murah kok pikirannya pendek gini ya kan? Saya bilang bikin, panggil INKA, PT Industri Kereta Api, Basirode. Kemudian, coba ini saya punya ide gini, coba bikin. Butuh 6 bulan Pak. Ya gak apa-apa, saya tunggu. Bikin. Jadi, kita tes. Ya oke lah tes. Saya tanya, satu toilet ini harganya berapa? Satu untuk tempatnya itu loh. Supaya gak benar. Tahu berapa waktu itu mintanya? 250 juta. Sama dengan satu kijang baru. Loh, saya bilang kamu itu gila makan semir ya? Ini mahal sekali. Kalau ini saya belikan orang akan pertahawakan saya. Saya sampai bilang, Pak. Saya itu, Bapak bilang saya orang melarat, saya gak pernah tersinggung. Tapi kalau Bapak bilang saya orang bodoh, saya tersinggung. Ini beda. Coba kembali dipikir. Bisa gak? Cost reduction. Bisa. Kembali lagi. Kembali. Bisa diskon, Pak. Berapa sekarang? 245 juta. Ya apa ini? Saya bilang, saya butuh 3.000 toilet untuk 1.500 kerbun. 3.000 kalau kali 250 juta, itu berapa? 750 M. Waduh, kalau untuk toilet saja akan sedih saya. Nah, ada di Rekan, Kepala Pusat Keselamatan. Saya namanya Rono Pradipto Sarjana Hukum. Masih hidup orangnya. Tadi pagi saya masih WAD ya, masih hidup. Gak tahu sekarang. Itu saya bilang, Mas, mau gak tim Anda, itu pusat keselamatan itu survei terus, riset terus gitu. Untuk mencegah kecelakaan. Mau gak? Kita bikin nyoba toilet ramah lingkungan. Jadi sudah gak usah pakai sedotin ya. Itu kan pakai bakteri. Iya, Pak. Coba ya. Saya pakai uang sendiri. Saya pakai uang sendiri saja. Jadi kalau gagal gak ada yang komplain. Coba. Sebulan, dua bulan, tiga bulan. Coba dipasang di kereta. Bandung. Jogja. Kurang berhasil. Oke, coba lagi. Tiga bulan, kurang. Tiga bulan lagi, coba. Jakarta, Surabaya, berhasil. Oke, kita produksi masa. Setelah dihitung produksi masa, tahu gak satu toilet harganya berapa? Sembilan juta. Nah, itu. Terus dipatenkan. Dipatenkan namanya, Patennya itu Pemegang. Patennya itu PT. Gereta B Indonesia Persero, Koma, Rono Predipto, dan Kawan-kawan. Nama saya gak ada. Nah, gitu. Nah, terus Bapak tanya, kenapa kok saya milih ini? Lah, saya cuma punya orangnya sekolahnya serjana hukum. Yang mau ngerjain ini. Yang anak-anak teknik malah gak mau, Pak. Ragu lah, pesimis lah, dan sebagainya. Gitu. Gitu.